Intro Hai hai Gunners, dimanapun kalian berada, semoga sehat terus Jumpa lagi dengan Gunnerspace yang akan menyajikan beragam informasi Arsenal untuk kalian Jadi jangan skip videonya dan inilah informasi selengkapnya Arsenal masuk 5 tim dengan performa terbaik di Liga Eropa Setelah 10 pertandingan musim Liga, Arsenal adalah tim dengan performa terbaik di 5 Liga Eropa Data melalui transfer mark, Arsenal memiliki peluang bagus untuk mempertahankan kemenangan mereka dengan rangkaian pertandingan Liga Premier berikutnya Namun Arsenal juga harus waspada pasalnya kelelahan, sepertinya bisa menjadi masalah terbesar mereka untuk mengarungi pertandingan selanjutnya PSG duduk di puncak Ligue 1 dengan 26 poin dan merupakan rival terdekat Arsenal dan Napoli Sedangkan Real Madrid juga dengan poin yang sama yakni 26 poin PSG Indopon berada di urutan berikutnya di Liga Eropa yang menawarkan kesempatan untuk mengistirahatkan beberapa pemain Kesepakatan terjalin, Buka Yosaka masih petah di Arsenal The Gunners menghabiskan hampir 120 juta ponsterling selama jenilah transfer musim panas Tetapi Buka Yosaka tetap menjadi pemain kunci bagi tim Mikkel Arteta Menurut Football Insider, Arsenal pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan dengan Saka mengenai kontrak jangka panjang baru Saka akan menandatangani kontrak 5 tahun senilai hampir 200 ribu ponsterling per minggunya Yang berarti dia akan mengantongi hingga 52 juta ponsterling selama perjanjian Dilaporkan bulan lalu bahwa Arsenal berusaha geras untuk mengikat Saka ke kontrak baru di tengah minat dari raksasa La Liga yakni Real Madrid Dan juga juara bertahan Liga Premier yakni Manchester City Pemain sayap itu juga mengungkapkan bahwa dia yakin kontrak baru akan ditandatangani dalam waktu yang tidak terlalu lama Gabriel Jesus bisa dapatkan tiket Piala Dunia Gabriel Jesus tidak diikutkan dari skuad timnas untuk jendela internasional terakhir Dan ada banyak pertanyaan tentang pengecualiannya Pasalnya sebagai salah satu pencetak goal yang konsisten untuk Arsenal Para penggemar percaya dia seharusnya dipanggil ke timnas Satu pemain yang bersaing dengan Gabriel Jesus untuk mendapatkan tempat di timnas adalah Richard Lisson dari Tottenham Namun saat ini penyerang itu sedang mengalami cedera Tesan melaporkan kemunduran kebugaran Richard Lisson bisa membuatnya keluar dari kompetisi Piala Dunia Yang dimulai hanya dalam waktu sebulan Apabila Richard Lisson tidak bisa bergabung maka masih ada kans untuk Gabriel Jesus Mengambil momentum ke Piala Dunia 2022 Arsenal incar gelandang Juventus Manuel Locatelli Arsenal sedang merencarakan langkah di bulan Januari mendatang Menurut Gazeta, Arsenal memantau Manuel Locatelli Dan merencarakan langkah ambisius pada bulan Januari untuk menggait gelandang Juventus itu Masa depan pemain internasional Italia itu di klub tidak pasti Meskipun bermain dengan menit bermain yang sehat pada musim ini Pemain internasional Italia itu belum mendapatkan tempat di starting line up Karena klub mengevaluasi masa depan beberapa pemain dan juga staff Minat Arsenal kembali ke musim panas 2021 ketika mereka melakukan beberapa pendekatan untuk mengontrak sang gelandang Dengan menambahkan pemain seperti Locatelli akan membantu dalam upaya mereka untuk mendapatkan gelar Nah itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita Simak terus berita update lainnya dari Gunnerspace See you Gunners! Sub indo by broth3rmax